Intro Oke guys sebelum mulai mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mas Furkoni Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung penjumlahan pecahan campuran Nah untuk menghitung operasi ini ada 2 cara yang bisa kita gunakan Seperti apa caranya? Yuk kita simak contoh soal berikut ini Mulai dari cara yang pertama Di sini saya punya contoh soal Yaitu 4, 1 per 5 ditambah dengan 2, 2 per 3 Langkah pertama untuk melakukan operasi ini adalah dengan cara mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa Di sini 4, 1 per 5 berarti penyebutnya itu 5 Maka pembilangnya adalah 5 dikali 4 itu 20 20 ditambah 1 berarti pembilangnya adalah 21 Kemudian ditambah dengan 2, 2 per 3 Maka penyebutnya di sini 3 Kemudian pembilangnya adalah 3 dikali 2 itu 6 6 ditambah 2 berarti pembilangnya adalah 8 Nah karena sudah menjadi operasi penjumlahan biasa Kita bisa menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini Kita ubah penyebutnya menjadi KPK dari 3 dan 5 Yaitu 15 Nah disini 5 dikali berapa agar jadi 15? Dikali 3 Berarti disini 21 kita kalikan 3 juga Maka 21 dikali 3 hasilnya adalah 63 Kemudian ditambah dengan kita ubah penyebutnya jadi per 15 lagi Berarti disini 3 dikali berapa? Kerja di 15 Dikali 5 Maka pembilangnya ini kita kalikan 5 juga Berarti 8 dikali 5 maka pembilangnya adalah 40 Oke disini penyebutnya sudah sama Yaitu 15 Maka kita bisa langsung jumlahkan saja pembilangnya Berarti 63 ditambah 40 Maka hasilnya adalah 103 per 15 Nah 103 per 15 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran 103 per 15 itu nilainya sama seperti 90 per 15 ditambah 13 per 15 90 per 15 itu nilainya sama dengan 6 Kemudian ditambah 13 per 15 Berarti bentuk pecahan campurannya adalah 6 13 per 15 Oke gampang banget ya Ini adalah cara yang pertama Sekarang kita coba gunakan cara yang kedua Kita tulis lagi soalnya 4 1 per 5 ditambah 2 2 per 3 Oke teman-teman Perlu teman-teman ketahui Pecahan campuran itu berasal dari Penjumlahan Bilangan bulat dengan bilangan pecahan Maka operasi ini bisa juga kita tulis menjadi seperti ini 4 Ditambah 1 per 5 Ditambah 2 Ditambah 2 Per 3 Di sini ada bilangan bulat Dan bilangan pecahan Untuk mempermudah perhitungan Kita kelompokkan saja Jadi yang bilangan bulat kita operasikan dengan bilangan bulat Bilangan pecahan kita operasikan dengan bilangan pecahan Maka bisa kita tulis menjadi seperti ini 4 ditambah 2 Ditambah 1 per 5 Ditambah 2 per 3 Nah yang bilangan bulat kita operasikan terlebih dahulu 4 ditambah 2 itu kan 6 Nah sudah jelas kan Nah sekarang kita operasikan penjumlahan pecahannya Kita ubah penyebutnya jadi KPK dari 3 dan 5 Yaitu 15 Berarti di sini per 15 5 dikali berapa Jadi 15 Dikali 3 Berarti ini 1 Pembilangnya kita kalikan 3 juga 1 dikali 3 itu 3 Kemudian ditambah dengan 2 per 3 Kita ubah penyebutnya jadi per 15 3 dikali berapa Agar jadi 15 Dikali 5 Berarti 2 ini Pembilangnya kita kalikan 5 juga 2 dikali 5 itu 10 Nah sekarang penyebutnya sudah sama-sama 15 Sekarang Kita tulis lagi Berarti 6nya ini masih kita biarkan terlebih dahulu Berarti di sini 6 ditambah Hasil penjumlahan ini 3 per 15 tambah 10 per 15 Yaitu 13 per 15 Nah Kalau tanda penjumlahannya kita hilangkan Maka Penulisannya menjadi bentuk pecahan campuran Yaitu 6 13 per 15 Hasilnya Sama kan Cara yang kedua Dengan cara yang pertama Oke Biar makin jelas Kita coba Contoh soal Satu lagi Kita coba gunakan lagi Cara yang pertama Di sini 2 3 per 4 Ditambah dengan 6 3 per 5 Kita ubah Menjadi bentuk pecahan biasa 2 3 per 4 Berarti penyebutnya itu 4 Maka pembilangnya adalah 4 dikali 2 itu 8 8 ditambah 3 Berarti pembilangnya itu 11 Kemudian ditambah dengan 6 3 per 5 Berarti Di sini penyebutnya 5 Pembilangnya adalah 5 dikali 6 itu 30 30 ditambah 3 Berarti 33 3 Oke Sekiranya Sekarang kita samakan Penyebutnya Jadi KPK dari 5 dan 4 Yaitu 20 Berarti di sini Per 20 4 dikali berapa Agar jadi 20 Dikali 5 Maka 11 ini Kita kalikan 5 juga Berarti 11 dikali 5 Itu 55 Kemudian ditambah dengan 33 per 5 Kita jadikan Penyebutnya Per 20 5 dikali berapa Jadi 20 Dikali 4 Maka 33 Kita kalikan 4 juga Maka hasilnya adalah 132 Di sini penyebutnya sudah sama Berarti kita cukup menjumlahkan Pembilangnya saja 53 Ditambah 132 Maka hasilnya adalah 187 Dan penyebutnya itu 20 Nah 187 per 20 Bisa kita ubah menjadi Bentuk pecahan sampuran 187 Per 20 Itu nilainya sama Seperti 180 Per 20 Ditambah 7 Per 20 180 Per 20 Itu kan 9 Ditambah 7 Per 20 Berarti Bentuk pecahan sampurannya Adalah 9 7 Per 20 Oke Sekarang kita coba Gunakan cara yang kedua Kita tulis lagi soalnya 2 ditambah 2 ditambah 6 Ditambah 3 per 4 Ditambah 3 per 5 Nah Di sini 2 ditambah 6 Itu kan sudah 8 ya Sudah jelas Sekarang kita operasikan Penjumlahan pecahan Biasanya ini Kita ubah penyebutnya Menjadi KPK Dari 4 dan 5 Yaitu 20 Berarti Di sini Penyebutnya Per 20 4 dikali berapa Agar jadi 20 Dikali 5 Berarti 3 ini Pembilangnya Kita kalikan 5 juga 3 dikali 5 Maka hasilnya Itu 15 Kemudian Ditambah dengan 3 per 5 Berarti Kita ubah Penyebutnya Menjadi per 20 Maka Pembilangnya ini Berarti 5 dikali berapa Agar jadi 20 Dikali 4 Maka pembilangnya Kita kalikan 4 juga Berarti 3 dikali 4 Yaitu Hasilnya 12 Nah Di sini Penyebutnya Sudah sama-sama Per 20 Kita langsung Jumlahkan saja Berarti Di sini 8 nya tetap Ditambah dengan 15 Tambah 12 Itu 27 Penyebutnya Tetap Per 20 Di sini 27 Per 20 Itu masih bisa kita Sederhanakan Menjadi Bentuk Pecahan Campuran Nah 27 Per 20 Kemudian Ditambah 8 Ini kan bisa kita tulis Nilainya itu Sama seperti 20 Per 20 Ditambah 7 Per 20 Di sini 8 Ditambah 20 Per 20 Kan 1 Berarti 8 Ditambah 1 Ditambah 7 Per 20 Nah 8 Ditambah 1 Kan 9 9 Ditambah 7 Per 20 Maka Bentuk Pecahan Campurannya Adalah 9 7 Per 20 Nah Ternyata Hasilnya Juga Sama Kan Oke Teman-teman Ternyata Gampang Banget ya Untuk Menghitung Penjumlahan Pecahan Campuran Teman-teman Bisa Menggunakan Cara yang Pertama Dengan Mengubahnya Ke Bentuk Pecahan Biasa Atau Teman-teman Bisa Gunakan Cara yang Kedua Yaitu Dengan Mengelompokkan Bilangan Bulat Dengan Bilangan Bulat Bilangan Pecahan Dengan Bilangan Pecahan Oke Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax